Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Abdul Haris pada kesempatan kali ini saya akan mau review addon lagi yang dimana kalian sudah lagi layar teman-teman saya akan review addon CC01 8348 by DJ Rails teman-teman dan disini untuk addonnya itu sangatlah detail banget teman-teman makanya sampai teksturnya teman-teman tuh kalian bisa lihat kita sendiri untuk tekstur addonnya itu sangatlah HD banget teman-teman tuh bahkan nggak ada blur-blurnya sekali teman-teman jika ada-gada blurnya teman-teman mantep ya tuh marwe detailnya tuh gila sih ini detail banget tuh teman-teman bahkan sampai baut-bautnya sama penguncinya teman-teman tuh ini detail banget gitu teman-teman gila sih ini juara banget ini addonnya ya teman-teman tuh tuh ya mantep ya teman-teman jadi ini bagian atapnya teman-teman ini bagian atapnya tuh gila sih detail banget tuh nih corong klaksonnya terus ada antenanya dan juga ini ada pintu daruratnya teman-teman jadi untuk tip pintu darurat ini kalau nggak salah ini slide ya slide atau gimana ya saya nggak tahu ya nanti kita lihat aja nanti oh itu fitur-fitur dari addon ini teman-teman teman-teman tuh tuh yang mantepun di bagian LH nya tuh tuh ini cakep sekali teman-teman juara banget nih addonnya hasil ini juara banget banyak yang diminati dari addon ini oh ya untuk search-search ini payware ya jadi kalau mau beli addon ini silahkan cek fpdg rails dan bencay sudah saya sertakan fp dan aling akun resminya seperti itu oke tanpa lama-lama lagi kita akan langsung aja ke menuju fitur art dari addon ini dan untuk fitur addon ini cuma satu yaitu script driver saja temen-temen Oke kita langsung aja ke menuju ke script drivernya kita menutupi detail nah disini Nah kita tuh dulu ya temen-temen nah disini untuk fitur dari addon ini yaitu meliputi pengaturan teman-temen lokomotif terus bagian masinisnya terus pengaturan ujung medek dan ujung panjang temen-temen jadi cuma segitu aja untuk fiturnya tapi untuk eh dalamnya itu mantep ya temen-temen padahal punya mantep tuh bahkan disini kacanya temen-temen kalian bisa lihat sendiri untuk kacanya ini di apa dikletek atau gimana ini bagian kaca film ya temen-temen supaya masinisnya bisa melihat secara jelas ya begitu sebelumnya sih belum dikletek ya setelah di rnb cuman ini dikletek ya entah karena kenapa supaya masinisnya bisa melihat dengan jelas ya seperti itu Oke kita salam menuju ke fitur dari addon ini nah disini kita akan mulai dari pengaturan lokomotif temen-temen yang disini kita baca dulu dari ini temen-temen nah disini disini menggunakan mesin eh mesin menggunakan GE U18C aerodinamis temen-temen jadi ini lokomotif CC 01848 series lokomotif CC 01848 adalah salah salah satu dari ke-6 lokomotif yang dimiliki bentuk yang sangat mirip dengan CC 03 modifikasi hidung miring ini bertujuan mengurangi hambatan angin untuk meningkatkan kecepatan namun tujuan peningkatan ini terasa terjumah karena kecepatan kereta api penumpang hanya dibatasi 90 km per jam sedangkan kereta api barang hanya dibatasi maksimal 70 km per jam ini kalau barang sih kalau nggak salah maksimal itu 80 ya kayak gitu Oke kita menuju ke pengaturan lokomotif disini kita ke pintu kabin kanan temen-temen seperti apa untuk animasi dari para pintu-pintu temen-temen ya Nah kita ke bagian pintunya disini pintu kabin kanannya kita klik tuh wuuh halus sekali temen-temen untuk animasinya temen-temen tuh ini gila sih ini temen-temen tuh mantep ya untuk animasinya itu halus banget kita tutup tuh tuh enggelnya juga ke kiri temen-temen mantep mantep-mantep oke kita lanjut ke bagian pintu kabin kiri temen-temen pintu kabin kiri juga sama temen-temen tuh mantep ya untuk animasi pintunya mantep-mantep kita tutup terus ini pintu darurat temen-temen kita lihat pintu daruratnya apakah bukannya kayak pintu biasa atau digeser kita lihat ya temen-temen tetap pintu darurat di sini Oh digeser ya temen-temen pintu daruratnya digeser ya mantep-mantep jadi pintu darurat ini berfungsi untuk ketika pintu utamanya tuh terkunci atau terobol atau gimana bisa lewat atas nih di sini temen-temen namanya pintu darurat ya seperti itu kita tutup tuh mantep ya slide door ya ternyata untuk pintu daruratnya oke di sini kita menekan lanjutkan bagian jendela kabin kanan temen-temen ini kabin kanan di sini ya nih ini kabin kanannya tuh sudah terbuka tuh kalian bisa lihat sendiri untuk dalam interiornya tuh mantep ya bagian interiornya nanti kita akan melihat interiornya secara jelas ya ini kita apa ya melihat persatu-persatu dulu untuk fitur dari addon ini udah tutup tuh halus banget temen-temen untuk animasinya terus kabin kiri tuh kabin kirinya temen-temen mantap tuh terus lampu kabin lampu kabin di dalam ya temen-temen ini mau nyalakan ke lampu kabin ini agak gimana ya temen-temen tuh ini lampu kabinnya tuh kelihatan ya dari kalian kalau nggak kelihatan kita nanti kita masuk ke dalam interiornya nanti terus kita lanjut ke stop block temen-temen stop block di sini di bawah ini sebagai stop blocknya di sini tuh step blocknya temen-temen tuh tuh stop blocknya sudah terpasang kita lepas di sini stop skipnya temen-temen skipnya disini terus capnya terus step frame terikat terus rantai depan tuh rantai depannya terus lantai belakang juga sama di sini kursi masinis bisa diputar temen-temen kita lihat dari sini aja di kaca yang bolong kaca yang bolong karena nih dipolongin sama kadetanya atau masinis ya saya nggak tahu ya temen-temen karena nih full kaca film ya tapi ini diwilupangin Oke kita fitur dari kursi masinis temen-temen Oh ternyata untuk kursinya itu nggak animasi ya temen-temen nggak ada animasinya jadi seperti ini temen-temen untuk kursinya tuh tapi ya nggak papa ya nggak papa juga untuk kursi masinisnya nggak nggak ada animasi puternya kita lanjut ke bagian masinisnya temen-temen dan disini untuk masinisnya ada yang ujung pendek ada yang ujung panjang terus juga ada konekturnya juga nih konektur fungsinya apa di lokomotif ya entahlah Oke kita mau masuk eh masuk kita lihat dulu untuk masinis ujung pendeknya ya di sini masinisnya tuh tuh jadi mas untuk masinisnya tuh sudah animasi ya temen-temen terus yang masinis ujung pendek tuh mantap ya terus kita hilangin hilangin dulu terus ke masinis ujung panjang kita lihat terus masinis ujung panjang tuh ya mantap disini saya penasaran sama konektur ini konektur tukasnya apa tuh kita lihat temen-temen untuk bagian konektur ini tukasnya apa coba kita lihat ya temen-temen oh ini temen-temen tuh nih konekturnya temen-temen ini konektur kok di lokomotif tungguin aduh ini aduh ini tinggi sekali temen-temen ya ini tinggi sekali ini konekturnya ini berapa centi ini orang tingginya berapa centi ya tuh tuh ya tuh nih berapa centi temen-temen nih berapa centi tuh nih konekturnya kalian komen ya temen-temen ini berapa centi harusnya tuh tingginya tuh normal di bagian logo temen-temen bagian logonya kalau kalau nggak salah ya ini sampai hampir mau tinggi ke atapnya temen-temen gila sini tingginya tinggi banget loh gila-gila Oke kita lanjut ke bagian ujung pendeknya temen-temen bagian ujung pendeknya di sini untuk bagian ujung pendek bagian semuanya semuanya temen-temen disini semuanya 26 27 tuh ya mantap terus bagian merahnya tuh bagian merahnya terus cap merah A nah disini untuk sembahyang sembahyang putih jadi kita nyalain semuanya temen-temen tuh kita nyalain ya temen-temen nyalain semua tuh jadi untuk lampu sembahyang itu enggak terlalu terang ya temen-temen enggak terlalu terang banget temen-temen tuh nih keren sih nih tuh lampu semuanya tuh enggak terlalu terang yang temen-temen mantep-mantep nih sangatlah juara ya untuk detailnya dan juga fiturnya udah mantap ya terus bagian ujung ujung panjang di sini ujung panjang sama aja depannya temen-temen jadi enggak usah saya perlihatkan karena sama aja di bagian depan seperti itu Oke jadi untuk fitur teradun ini cukup segini temen-temen ya pokoknya ini mantep ya buat kalian yang suka add-on yang RNB nih RNB temen-temen lokomotif CC 018348 depo induk SDT atau sidotopo temen-temen Oke kita langsung aja komen juga bagian interiornya Oke kita masuk ke dalam interiornya Oke teman-teman kita sudah masuk ke dalam interiornya disini kita perlihatkan untuk bagian terinya tuh Oh ya mantap ya temen-temen untuk bagian terinya dan kalian bisa kalian sendiri tuh mantap ya temen-temen tuh nih kursinya tuh udah detail ya dari skin ya temen-temen untuk apa namanya kursinya terus bagian berbagai macam lainnya temen-temen tuh tuasnya saling sekali untuk add-on ini enggak support tuas animasinya temen-temen tapi nanti admin di kerel mau update tuasnya tuh di animasinya temen-temen seperti itu kabarnya sih gitu terus disini untuk kera di lokomotif yaitu doyan yang tulisan ada statusnya tuh kebergedip ya tuh mantep ya tunjukkan yang ada papan jadwal kita lihat dan temen-temen jadwalnya tuh jadwalnya temen-temen jadwal ya nih jadwal jadwal ke apa nih komuter lainnya komuter lain apa keren apa coba nih Oh penantaran ya komuter lain penantaran nah disini untuk interiornya tuh udah mantep ya tuh disini untuk bagian atasnya itu adalah daftar radio channel temen-temen tuh radio channelnya mantep dan disini adalah lockout tracknya temen-temen ini lockout track GPS ya kalau nggak salah ini GPS buat melacak posisi kerata ya nih mantep ya terus disini ada apa nih Oh ini wafernya temen-temen wafernya terus ini bagian pengapnya pendingin ya atau apa ya ini saya enggak tahu ya enggak tahu banget tuh ini interiornya tuh mantep ya temen-temen tuh mantep ya temen-temen tuh gila gila ini detail banget loh temen-temen asli ini juara banget ini adunya bahkan ini tulisan-tulisan disini itu enggak ada blur nya temen-temen ada blur sama sekali mantep ya temen-temen Oke kita ke bagian meja layan bagian LH nya tuh ya mantep ya temen-temen untuk bagian ininya tuh mantep ya temen-temen sini radio lokomotifnya terus ini mengatur rem terus apalagi saya enggak tahu ya temen-temen ini itu iya gitulah terus disini adalah GPS speed display itu mengatma apa yang mengatur kecepatan keretanya temen-temen seperti itu cuman sayangnya ini yang tuas terus ini enggak enggak ada animasinya temen-temen enggak sayang sekali nanti kalau ada update-nya sih update ke animasi tuasnya ya begitu di sini ada apar apar itu kalau nggak salah untuk pemadam bakaran ya kayak gitu temen-temen tuh tuh mantep ya Nah kita akan coba menyalakan kabin lokomotifnya temen-temen kita coba menyalakan kabin lokomotifnya kabin lokomotif nah lampu kabin tuh jadi ini untuk apa ya pas bisa nyalakan kabinnya tuh kayak gini temen-temen tuh kabin lokomotifnya terus di sini ada yang atas adalah pintu daruratnya temen-temen kita coba buka pintu daruratnya tuh jadi kayak sunroof ya sunroof ya kayak gitu tapi sayangnya untuk beberapa lokomotif ini enggak apa namanya jarang ada jarang pakai pintu ini sudah darurat ya temen-temen gitu ini mantap sekali temen-temen tuh tuh mantepnya terang banget sih untuk pas menyalakan night mode nya temen-temen ya gitu tuh kita keluar ya temen-temen kita keluar dan disini untuk kadonya tuh mantep sekali temen-temen ya mantep sekali jadi ini kalian cocoklah dinas kereta lokal kereta jarak jauh temen-temen ya begitu nih juara banget nih adunya yang temen-temen Oh ya ini sekedar saya info untuk lokom untuk adun lokomotif ini sedang promo ya temen-temen entah promonya sampai kapan saya nggak tahu ya temen-temen dan jelas untuk slotnya tuh saya terbatas ya temen-temen untuk slotnya itu terbatas jadi untuk harga adun ini harganya Rp50.000 temen-temen untuk slotnya itu terbatas ya ingat terbatas ya terbatas seperti itu oke cukup sekian untuk review addon ini dan saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini jangan jangan lupa dikasih like comment share dan subscribe sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadaa